Oke selamat datang Di video yang hari ini saya akan menyaksikan Tentang Nama atau merek calon perusahaan saya Jadi nama saya Dian Suma Ramadhan Saya dari program studio teknik informatika Tim 415183200 Dengan dosen Pak Elfas T1 SSMM Oke Untuk status bisnis saat ini Masih ide Pertama saya sendiri Ketua tim kemudian ada PSI Produksi dan Keuangan Nah di Atul Azizah Soleh Nah tiga rekan saya ini Rekan di luar dari kampus Kemudian ada PSI Pemasaran Rekal Bagus Dewi Guna Selanjutnya ada PSI Sumber Daya Atau Adil Aparit Selanjutnya ada latar belakang Masalah sendiri jadi masalah produk dan kompetitor Kita masuk ke masalah produk dan kompetitor Jadi latar belakangnya Tidak ada permasalahan itu muncul ketika kami Mudah tanah kejalanan Tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan Untuk bisa menghasilkan Mendapatkan Nah disini kami memiliki ide Untuk membuat suatu kerajinan tangan Handicraft Bisa berbentuk Pergantungan kunci Atau pajangan di dinding Dari benang wall dan diranjut Oke Untuk kompetitor sendiri Disini setelah melakukan riset Saya mendapatkan dari Chatkin Handicraft Kinan Handicraft dan Handicraft Bisa di chat sendiri di Google Untuk penelan store mereka Kemudian keunggulan dari kompetitor tadi Yang pertama dari Chatkin Handicraft sendiri Jadi mereka memiliki banyak Disini handicraft ya Kemudian dari yang Kena Handicraft Ini fokus Satu handicraft Kalau yang luar dunia handicraft itu Pemasaran online nya Sangat baik Jadi kami Berusaha Mengcombank Dari ketiga ini Untuk Diambil dari segi positifnya Untuk perusahaan kami Selanjutnya Untuk foto produk Nah ini foto produknya Yang sudah jadi Jadi kita masih Trial and error Untuk produknya sendiri Untuk menghasilkan Barang yang bagus Kemudian dari Pelanggan dan komunikasi Jadi siapa sih Pelanggan potensial kami Yang pertama itu Wedding organisasi Sudah pasti ya Karena pernikahan itu Pasti membutuhkan Kayak souvenir gitu Kemudian Event organisasi Dan kooperasi Selanjutnya Untuk lokasi bisnis Ini look toko offline nya Berada di alamat berikut Kemudian look dari toko online Ini kan karena toko online Jadi bisa Mencakup seluruh Indonesia Dan juga bisa Ke internasional juga Jadi Seperti itu Untuk strategi marketing Strategi marketing ini Akan dilakukan Dengan melakukan Instagram dan Facebook ads Kemudian juga akan dibuka Online shop Shop itu koop Dia dari Bukalapak Oke Nah Gimana strategi anda Agar Salam pelanggan Anda memiliki produk Atau jasa anda Nah Karena kita memakai Online shop Jadi kita pasti Akan posting secara rutin Rapi Pada online shop Platform tersebut Jadi strateginya Seperti itu Untuk merespon pelanggan Ya Fast respon aja sih Lebih cepat Fast respon Dalam Menengah pijat Pelanggan tersebut Nah Kalau membeli Gimana caranya Karena online shop Fokusin online shop Jadi ya Langsung aja ke online store kita Kemudian Kalau ada yang komplain Langsung aja bisa Lewat Online shop kita Atau dari Instagram dan Facebook Nah Strategi apa yang anda lakukan Untuk merupakan Pelanggan terloyal Nah Ini Sebagai contoh Kita kasih contoh Jadi ketika Mereka membeli paket Barang Misal Memberi 1 business Seharga dengan Rp30.000 Kalau mereka membeli 5 business Dengan harga Rp45.000 Akan melapatkan 1 business Jadi Strateginya Seperti itu Contohnya Gimana Cerona membeli Cerona pelanggan Dapat membeli produk Kejasa Tadi ya Seperti yang disebutkan Di alamat Ini Dan seluruh Indonesia Online platform Store Nah Untuk Dari Keahlian Masing-masing Team Kita masuk Ke sumber daya Untuk Digital Marketing Specialist Saya sendiri Dan Eka Kemudian Dari Product Manager Dan Finance Special Itu Nadia Kemudian Dari Human Research Itu Dipegang oleh Faad Nah Jadi Tahun jawab Masing-masing Itu Kalau saya Itu Sebagai Ketua Tim Untuk Mengkoordinasi Dari Anggota-anggotanya Kemudian Sebagai Leader Dari Digital Marketing Kemudian Dari Nadia Sendiri Nadia Dia Bertanggung jawab Untuk Sebagai Men-design Product Sebelum Dijual Di Pasar Kemudian Mengatur Dan Mengencanakan Keuangan Dengan Baik Untuk Eka Sendiri Dia Fokus Ke Online Marketing Dan Digital Marketing Kemudian Dari Adila Farid Dia Fokus Ke Mengatur Human Resource Sendiri Kemudian Indikator Keberhasilan Dari Masing-masing Person Sendiri Kalau Saya Sendiri Gimana Caranya Mampu Mengkoordinasi Perti PSG Dengan Baik Atau Mereka Bisa Berkoordinasi Satu Sama Lain Dengan Bagus Kemudian Dari Nadia Zizat Terus Sendiri Dia Harus Mampu Menghasilkan Produk Yang Berlain Dijual Kemudian Bisa Mengelola Dan Merekencang Keuangan Dengan Baik Selanjutnya Dari Fadila Farid Dia Harus Mampu Menghasilkan Dan Mengelola SDM Yang Baik Selanjutnya Dari Eka Sendiri Bisa Menghasilkan Tingkat Penjualan Baik Karena Dia Fokus Ke Digital Marketing Untuk Dari Peralatan Dan Bantu Sendiri Alat Bantunya Kita Menggunakan Laptop Komputer Karena Kita Fokus Di Laptop Dan Internet Nah Untuk Karena Kita Menggunakan Laptop Sudah Bidang Sulam Ini Untuk Langkah Awal Kita Nanti Kedepannya Mungkin Kita Bisa Fokus Ke Produk Yang Lain Yang Pertama Ini Kita Membutuhkan Jorun Sulam Dan Sinjahit Kemudian Dari Bahan Baku Sendiri Ada Benang Sulam Kain Kertas Dan Kayu Untuk Mitra Sendiri Karena Kita Dari Masing Masing Tim Juga Perlu Laptop Kita Untuk Laptop Lebih Percaya Ke Top Bad Store Keting Ket Sektan Jadi Bagus Bagus Kalau Disitu Laptop Kemudian Dari Bahan Baku Menang Sulam Kita Dianeka Handmade Untuk Uplink Internet Kita Pakai Aksigen Nah Ini Untuk Laporan Keuangannya Jadi Disini Ada Biaya Produksi Pemasaran Distribusi Dan Lain Disini Sudah Dijelaskan Seperti Ini Nah Ini Contoh Ada Kas Ada Biotang Usaha Ada Peralatan Pembuatan Ada Utang Usaha Kepada Koko Makmo Kemudian Modal Awal Di store Saldo Sebagai Contoh Ini Ada Laporan Posisi Keuangan Kita Menggunakan Aplikasi Apik Oke Ini Contoh Transaksi Pada Bulan Februari Oke Seperti Ini Ini Laporan Posisi Keuangannya Kemudian Ada Rasio Likuditas Untuk Proyeksi Keuangan Satu Tahun Kedepan Yang mana Ada Aset Tetap Peralatan 15 Juta Kita Anggarkan Furniture Dan Pictures 10 Juta Total Aset Tetap 25 Juta Kemudian Modal Usaha Gaji Dan Lupa 30 Persediaan Barang Daging 20 Deposit Iklan Biaya Serta Dan Kita Bagai Rata 10 Juta Jadi Total Modal Usaha Ada 90 Juta Kemudian Dari Total Dana Yang Dibutuhkan Tahun Depan Ada 115 Juta Oke Jadi Seperti itu Presentasi Dari Ide Perusahaan Saya Terima kasih